BAB 366-370 Apakah kamu punya solusi? Apa yang bisa saya lakukan? Wanita itu juga berkata sedikit, lalu berkata pada Xiao Yan. Keterampilan bertarung atribut luar angkasa, aku tahu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, telapak tangannya tiba-tiba berubah, dan saat berikutnya dia juga menampilkan pesawat ulang alik. Sidik jari pesawat ulang alik adalah keterampilan bertarung luar angkasa yang diajarkan Xiao Tian kepada Xiao Yan di hutan Infernal Course. Jejak tangan pesawat ulang alik semacam ini dapat melakukan perjalanan melalui ruang manapun, asalkan Xiao Yan telah mencapai ruang yang dilaluinya. Sabu-sabu, di napas berikutnya, ruang tempat Xiao Yan berdiri juga perlahan menggeliat, dan saat berikutnya, Xiao Yan juga menghilang di tempat, seperti hantu, dan menghilang tanpa suara. Ini, wanita itu juga sangat gembira saat melihat ini. Jelas, Xiao Yan ini sebenarnya bisa memiliki keterampilan bertarung luar angkasa yang begitu mendalam. Sekarang, ada beberapa cara untuk menghilangkan sumber batu kehidupan. Sabu-sabu, saat berikutnya, ruang yang tidak jauh juga menggeliat dengan cara yang sama, dan Xiao Yan juga muncul di tempat yang tidak terlalu jauh dengan tenang. Haha, bagaimana ini? Xiao Yan juga tertawa. Meskipun itu adalah keterampilan bertarung atribut luar angkasa, tampaknya ini tidak cukup. Wanita itu tampaknya tidak bahagia untuk waktu yang lama karena Xiao Yan tahu keterampilan bertarung atribut luar angkasa, dia hanya menahan suaranya. Karena wanita itu juga tahu tirani kekuatan ruang yang rusak ini, jadi itu juga tahu. Seharusnya tidak, kata Xiao Yan sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Apa yang dia katakan itu benar. Meskipun dia memiliki keterampilan bertarung dari atribut ruang, ruang yang rusak ini bukanlah lelucon. Jika kamu tidak memperhatikan, kamu akan hancur berkeping-keping. Penghancuran seperti ini, bahkan sekarang aku tidak berdaya. Raja Naga Emas juga berkata. Namun, jika kamu tidak takut mati, kamu bisa mencobanya. Saat berikutnya, wanita itu berbicara perlahan. Hati-hati dalam segala hal, bicarakan dulu tentang apa yang kamu butuhkan. Xiao Yan juga mengatakan, jelas alasan mengapa wanita ini mengatakan dia tidak takut mati pasti ada dasarnya. Radius 10 meter di sekitar Origin of Lifestone ini adalah jangkauan dari ruang yang rusak. Begitu orang biasa memasukinya, tapi jika kamu memiliki keterampilan bertarung luar angkasa, kamu bisa mencobanya. Gunakan keterampilan pertarungan luar angkasa untuk masuk dari pinggiran ruang yang rusak ini, langsung dekati Origin of Lifestone, dan bawa pergi begitu kamu muncul di sana. Wanita itu juga berkata dengan mata berapi-api. Apa, mendengar ini? Xiao Yan juga terkejut. Bahkan dengan konsentrasi Xiao Yan, dia langsung lamban. Memasuki ruang yang hancur, maksud Xiao Yan tidak jelas. Ruang yang hancur ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh pembangkit tenaga listrik tingkat douxian. Sekarang Xiao Yan hanyalah kekuatan tahap tengah dari Kaisar doux bintang 4. Jika ruang yang hancur ini menyentuh jejak apapun, maka Xiao Yan hanya akan berakhir pada akhirnya. 1. Jatuh langsung. Namun belum lagi, meskipun dia mengetahui keterampilan bertarung luar angkasa dan dapat memasuki lingkungan sumber kehidupan dari luar, tetapi begitu dia muncul, dia pasti akan berada di bawah tekanan ruang yang rusak. Jika itu tidak baik, seketika, dia juga berakhir menjadi abu. Meskipun aku tahu itu hal yang baik, sangat baik untuk tidak mengambilnya. Xiao Yan juga diam-diam memarahi beberapa kata, dan kemudian dia juga siap, selalu siap untuk bertindak. Meskipun metode ini berbahaya, untungnya ada peluang. 2. Jika kita memiliki dua orang di sini yang mengetahui keterampilan bertarung luar angkasa, itu akan jauh lebih mudah dan tidak akan ada banyak bahaya. Wanita itu juga berkata perlahan. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia tidak peduli dengan apa yang dikatakan wanita itu. Dia melepas penguasa kuno Yi Huo Heng, lalu mengeluarkan beberapa pil obat, menelannya, dan memulihkan ki pertarungannya yang hilang. Lagi pula, hanya dengan pertempuran ki yang cukup, Xiao Yan dapat memiliki kepercayaan diri untuk melakukan ini. Jangan lupakan kekuatan jiwa tingkat fana tingkat kaisarmu. Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga sepertinya mengingat sesuatu, dan kemudian perlahan tersenyum pada Xiao Yan. Kekuatan jiwa dari alam kaisar. Saat berikutnya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, dan kemudian wajahnya menjadi bersemangat. Ya, aku memiliki kekuatan jiwa dari puncak tingkat fana dari alam kaisar ini, jadi. Saat berikutnya, Xiao Yan juga tiba-tiba menutup matanya, dengan hati-hati mengomunikasikan aura di alam jiwa jauh di dalam tubuhnya. Sabu, setelah beberapa nafas, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya, dan senyum perlahan. Menyebar, dia melihat dua sosok identik muncul di depannya. Kedua orang ini persis sama dalam hal penampilan dan nafas, dan bahkan wanita saat ini tidak dapat membedakan siapa yang asli dan siapa yang palsu. Sudah lama, begitu kedua Xiao Yan muncul, wanita itu sangat terkejut. Saat berikutnya, salah satu dari mereka, Xiao Yan, juga membungkuk. Aku telah berada di alam jiwa selama berhari-hari. Kamu hanya memikirkan aku sekarang. Kamu cukup tidak kompeten untuk gelar master. Xiao Yan lainnya juga berkata perlahan, tapi dia bisa mendengarnya dengan suaranya. Seperti teman baik, tidak heran aku di sini, lagi pula, aku baru saja datang ke sini, dan aku tidak berani memanggilmu dengan gegabuh jika aku tidak terbiasa dengan tempat ini, jika tidak, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Xiao kata Yan, dengan cara ini, orang lain tidak bisa membedakan antara kita berdua, jadi sebaiknya aku ganti baju. Setelah Xiao Yan lainnya selesai berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi jas hitam. Yang mana dari kalian adalah Xiao Yan, dan siapa? Wanita itu juga mengalami kesulitan membedakan keduanya, karena keduanya satu hitam dan satu putih saat ini, dan napas dan bahkan kekuatan jiwa mereka persis sama. Tidak heran wanita ini seperti ini. Apakah penting siapa yang asli dan siapa yang palsu? Xiao Yan putih juga berkata perlahan, Ya, kamu dan aku adalah satu tubuh, yang satu makmur, dan yang satu rusak. Xiao Yan hitam juga berkata, Bagaimana? Apakah kamu mendengar apa yang baru saja terjadi? Apakah kamu percaya diri? Bai Xiao Yan juga bertanya gelombang bagaimana menurutmu? Black Xiao Yan juga tersenyum dan berkata perlahan. Kalau begitu mari kita lihat bersama. Lihatlah betapa menakutkannya kekuatan gabungan kita. Xiao Yan putih adalah Xiao Yan asli. Adapun Xiao Yan hitam, yaitu avatar kekuatan jiwa, meskipun keduanya memiliki kekuatan tingkat menengah dou di bintang 4, keduanya masih didominasi oleh Xiao Yan putih. Tuan, mari kita mulai sekarang. Xiao Yan putih juga tersenyum perlahan, lalu berkata kepada Raja Naga Emas. Haha, bocah. Melihat ini, Raja Naga Emas menganggup puas. Alasan mengapa Xiao Yan tidak memanggil klon jiwa ini lebih awal adalah untuk menyembunyikan kartu truf ini. Xiao Yan percaya diri, menambahkan avatar ini dengan kekuatan yang sama seperti miliknya, dan tubuh abadi, saya khawatir pembangkit tenaga dou emperor bintang 6 semuanya memiliki kekuatan untuk bertarung. Hanya saja Xiao Yan tidak menggunakan metode ini, karena ini juga metodenya sendiri untuk menekan bagian bawah kotak, jadi dia tidak akan menggunakannya kecuali dia harus melakukannya. Jika Anda tidak bergerak, itu sudah selesai. Setelah Anda bergerak, itu akan menjadi situasi yang menggelegar. Saya telah lama mendengar bahwa setelah kekuatan jiwa mencapai tingkat Fana Kaisar, adalah mungkin untuk memadatkan klon yang tidak dapat dibedakan dari tubuh utama. Klon tersebut memiliki semua kekuatan tubuh utama. Sekarang, tampaknya itu benar. Long Yi juga berkata perlahan. Ayo mulai. Wanita itu juga berkata. Wanita itu baru saja selesai berbicara, pedang peri yang disisipkan di tanah juga memancarkan kekuatan, lalu perlahan menyuntikkannya ke wanita itu. Dengan suntikan kekuatan ini, kekuatan wanita itu juga meroket, dan dicapai dalam waktu singkat. Tingkat 7 bintang Dou Di. Ini tidak berbeda dengan beberapa metode rahasia, tetapi durasinya terlalu singkat. Wanita itu juga melihat keraguan Xiao Yan dan berkata, Hati-hati, ruang di sini sangat aneh, bahkan tubuh seorang kaisar yang bertarung tidak dapat menggunakannya. Petik 2. Jika kamu kalah, maka menyerahlah. Kami mencoba mencari cara. Suara Raja Naga Emas juga perlahan bergema di ruang ini. Iya, Xiao Yan juga menjawab dengan lembut, tapi dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh oleh perhatian tuannya, Raja Naga Emas. Selain itu, Xiao Yan juga samar-samar tahu bahwa sumber batu kehidupan ini juga akan memberikan manfaat yang tak terlukiskan bagi tuannya untuk memulihkan kekuatannya di masa depan, jadi dia harus mendapatkan sumber batu kehidupan ini apapun yang terjadi. Kalau begitu, mari kita mulai. Xiao Yan juga menutup matanya sedikit, lalu saat berikutnya, matanya tiba-tiba terbuka, dan tatapan yang sangat waspada juga memindai Origin of Lifestone. White Xiao diserahkan kepada Black Xiao Yan. Keduanya juga mengetahui pentingnya tindakan ini, jadi mereka tidak berani diremehkan, dan aura mereka juga ditingkatkan hingga ekstrim. Boom-boom-boom. Saat berikutnya, Raja Naga Emas, Long Yi dan wanita itu memancarkan fluktuasi yang sangat menakutkan, dan kemudian kekuatan yang sangat besar juga menyerang. Targetnya adalah ruang rusak di depan Anda. Mereka bertiga berpura-pura menyerang, yang bisa mengurangi sedikit tekanan pada Xiao Yan. Gu-gu-gu. Tiga serangan yang sangat mengerikan berubah menjadi bubuk ketika mereka memasuki ruang yang hancur dalam jarak 9 meter. Bahkan jika mereka bertiga bergabung, mereka hanya berjarak 1 meter. Ruang yang rusak ini sangat menakutkan. Sabu-sabu. Saat berikutnya, Bai Xiao Yan juga bergerak, dan sidik jari berubah dengan cepat, dan saat berikutnya, ruang di depan Bai Xiao Yan juga menggeliat. Dalam hal ini, Hei Xiao Yan juga menganggup dengan sadar, dan kemudian ada sedikit rasa berat di matanya. Saat berikutnya, Xiao Yan hitam juga mengabaikannya sepenuhnya, lalu membungkus tubuhnya dengan api putih susu, dan tiba-tiba melangkah ke ruang yang menggeliat. Saat Xiao Yan hitam melangkah ke ruang menggeliat, banyak manik-manik keringat muncul di dahi Xiao Yan putih, dan kemudian aura di sekujur tubuhnya meledak. Bepergian melalui ruang angkasa sangat melelahkan. Sialan? Itu pasti berhasil. White Xiao Yan mengertakkan gigi dan dengan enggan berkata, karena Xiao Yan hitam ini dikembangkan oleh kekuatan jiwa Fana Kaisar. Tubuh Xiao Yan dan Xiao Yan makmur dan rusak. Jika sesuatu terjadi pada avatar ini, maka Xiao Yan juga akan mengalami reaksi yang mengerikan. Bukan ini yang senang dilihat Xiao Yan. Serangan Raja Naga Emas dan ketiganya tidak berhenti, karena mereka semua tahu kengerian dari ruang yang rusak ini, sehingga serangan juga dilakukan terus-menerus. Sabu? Pada saat ini, dengan serangan Raja Naga Emas dan mereka bertiga, di ruang yang rusak, sumber batu kehidupan di objek melingkar juga memancarkan cahaya redup, jelas mengetahui bahwa seseorang sedang mencoba masuk ke ruang di sini, umumnya. Ada sedikit kilau cahaya, dan kemudian terdiam lagi, seolah-olah selalu begitu suram. TikTok, di bawah Origin of Life, benda bulat itu juga menjatuhkan beberapa tetes air. Boom-boom-boom. Saat beberapa tetesan air jatuh, banyak tumbuhan muncul di tanah yang tampaknya mulus. Tumbuhan ini jelas muncul dari udara tipis, dan mereka mulai tumbuh dengan gila-gilaan begitu muncul, dan kemudian yang aneh adalah bahwa di atas tumbuhan, aura menakutkan juga terpancar seketika. Dengan munculnya tanaman ini, aura seperti kematian langsung memenuhi hati Xiao Yan. Ini adalah rasa alam. Saat berikutnya, pupil mata Raja Naga Emas juga tiba-tiba menyusut, dan kemudian matanya menatap tetesan air di benda bundar di depannya. Tumbuhan ini jelas melakukan apa yang dilakukan oleh tetesan air, jadi dengan penglihatan Raja Naga Emas, dia mengenali rasa alam dalam sekejap, dan tetesan air sebenarnya dapat memancarkan fluktuasi alam. Rahasia di Origin of Life ini benar-benar tidak mudah. Meskipun Raja Naga Emas tidak tahu mengapa Origin of Life ini begitu menakutkan, tetapi siapapun yang bersentuhan dengan kata, domain, identik dengan pembangkit tenaga listrik di atas dosian, jadi sekarang dia sumber batu kehidupan ini juga berbeda. Ini masih sedikit. Bai Xiao Yan juga berjuang untuk mendukung, dan ruang menggeliat di depannya masih berlangsung. Ruang menggeliat ini adalah pelarian terakhir untuk klon kekuatan jiwa Xiao Yan hitamnya. Itu adalah Xiao Yan hitam yang memasuki ruang menggeliat, dan saat berikutnya dia juga bisa muncul di sebelah sumber batu kehidupan dari udara tipis. Namun, agar aman, Xiao Yan tidak gegabuh membiarkan Xiao Yan hitam mengambil tindakan. Cukup untuk dipahami. Black Xiao Yan adalah avatar kekuatan jiwa, jadi Xiao Yan terkadang dapat mengendalikannya, tetapi avatar kekuatan jiwa ini juga merupakan entitas independen, dan hanya didominasi oleh Xiao Yan. Tidak bisa seperti ini lagi. Murid Raja Naga Emas juga berubah menjadi murid Naga Emas. Mata Naga Emas baru saja muncul, dan kekuatan yang sangat istimewa juga terpancar dari Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa. Nafas itu seperti kekuatan tertinggi antara langit dan bumi, menguasai dunia. Aura yang menakutkan. Raja Naga Emas dalam keadaan jiwa sangat kuat, jadi seberapa kuat seharusnya Raja Naga Emas berada di puncaknya. Long Yi tidak bisa tidak berkata, karena saat murid emas Raja Naga Emas muncul, ada semburan rambut. Pemaksaan mengerikan yang berasal dari lubuk jiwa juga secara langsung membuat Long Yi memujanya. Apakah ini puncak kekuatan CZ saat ini? Bai Xiao Yan berjuang untuk mendukung ruang yang menggeliat, sambil menatap Raja Naga Emas di depannya. Menurut tebakan Xiao Yan, Raja Naga Emas saat ini benar-benar memiliki kekuatan tingkat pertarungan abadi. Memerangi pusat kekuatan abadi gelombang bahkan di benua roh misterius ini, dia adalah eksistensi seperti puncak, mengubah sungai dan laut di antara awan dan tangan. Itu benar-benar terjadi dua kali. Wanita itu juga berkata perlahan, jelas terkejut oleh nafas menakutkan Raja Naga Emas, tetapi saat berikutnya, dia juga melihat tanaman itu di ruang yang rusak, dan menyerang mereka dengan gigi dan cakarnya. Jadi saya tidak punya waktu untuk memikirkannya, napas saya meledak, dan fluktuasi yang mengerikan juga menyerang tanaman misterius itu. Cakar Dewa Naga Saat berikutnya, tubuh seperti manusia Raja Naga Emas, satu telapak tangan juga berubah menjadi cakar naga, dan kemudian sedikit mengangkat cakar naga yang memancarkan cahaya kemasan, dan kemudian memotret ruang yang rusak di depannya dengan ganas. Cakar naga emas dan sisik emas cukup mewah, dan bersama dengan kekuatan tak terkalahkan, mereka juga menyerang ruang yang rusak. Boom-boom-boom. Ukulan yang tampaknya sederhana, sebenarnya mengandung kekuatan domain Raja Naga Emas, dan kemudian beberapa orang melihatnya, ketika cakar naga emas Raja Naga Emas difoto di ruang yang rusak. Gelombang 8-1 Gelombang Zongwen Wang O. Hi Gelombang 8-1 Gelombang M. Ruang hancur yang awalnya memiliki radius 10 meter membuat suara pecah yang keras. Jelas, hanya 5 meter yang hancur. Tapi tanaman di tanah itu, meski hanya diserang oleh sisa kekuatan cakar naga, akan tercabik-cabik. Cakar naga ini, yang mengandung kekuatan domain, sangat menakutkan. Boom-boom-boom. Perasaan senang yang mengerikan dari cakar dewa naga juga sangat menakutkan, tetapi untungnya, pada saat kekuatan meletus, naga emas meletakkan lapisan belenggu pendendam emas pada beberapa orang, jadi itu juga menyelamatkan beberapa orang dari fluktuasi yang mengerikan. Jika tidak, para wanita saat ini, Long Yi dan Xiao Yan tidak dapat menahan kekuatan yang begitu menakutkan, dan saya khawatir akhirnya akan sangat menyedihkan. Namun, ruang rusak yang agak aneh awalnya memiliki radius 10 meter, tetapi sekarang setelah pukulan mengerikan dari raja naga emas yang berisi cakar naga, setengah dari jangkauannya hilang, dan hanya 5 meter yang ditekan secara tiba-tiba. Cakupan, sayang sekali itu hanya dalam keadaan jiwa, jika tidak, akan mudah untuk menghancurkan ruang yang rusak ini dengan satu pukulan. Raja naga emas juga menghela nafas. Dalam hal ini, Xiao Yan tidak ragu. Lagi pula, Raja naga emas adalah orang yang paling kuat dalam keluarga naga kecuali dewa naga. Saya khawatir cakar dewa naga begitu menakutkan hanya dalam kondisi jiwanya. Jika ia memiliki tubuh dan mendapatkan kembali kekuatannya, Xiao Yan juga yakin bahwa cakar naga tuannya, Raja naga emas, mungkin cukup untuk membunuh prajurit abadi. Gu-gu-gu, tumbuhan di ruang rusak 5 meter juga tampaknya sangat takut dengan kekuatan Raja naga emas yang tak terkalahkan, dan mereka juga menunjukkan sedikit ketakutan. Tapi yang paling aneh adalah tanaman itu rusak parah dalam sekejap setelah terkena sisa cahaya cakar naga Raja naga emas, tapi saat berikutnya, mereka juga tumbuh lagi. Dengan vitalitas yang mengerikan, bahkan Raja naga emas mendecahkan lidahnya secara diam-diam. Hanya saja yang aneh adalah bahwa bahkan di hadapan pukulan mengerikan dari Raja naga emas, Origin of Lifestone tidak berfluktuasi sama sekali. Itu sekokoh batu. Manfaatkan sekarang. Sebelum sisa cahaya menghilang, raungan juga muncul di belakang Xiaoyan. Bai Xiaoyan juga mengangguk. Dia sangat senang bahwa tuannya, Raja naga emas, telah mengulur begitu banyak waktu untuknya. Saat berikutnya, murid-muridnya menjadi bermartabat. Karena Bai Xiaoyan tahu bahwa saat ini, drama sebenarnya baru saja dimulai. Begitu Anda berhasil, Anda juga bisa pensiun. Tapi begitu Anda gagal, Anda akan masuk neraka. Perbedaan antara keduanya dapat digambarkan sebagai perbedaan dunia. Namun, Xiaoyan terlalu sibuk memikirkan hal ini. Ki pertempuran besar berkumpul ke ruang menggeliat, dan saat berikutnya, di ruang rusak, ruang di sekitar Origin of Life juga perlahan menggeliat. Ruang di sekitar Origin of Life hanya menggeliat, dan tanaman di tanah tiba-tiba berbalik, seolah-olah mereka memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi, dan kemudian hembusan nafas yang lemah langsung mengunci ruang yang menggeliat itu, dan kemudian, aura yang terkunci masuk ruang yang menggeliat juga memberi makan kembali ke alam jiwa putih Xiaoyan. Berengsek, itu sudah terlambat. Lakukan, Bai Xiaoyan juga menemukan tanaman yang menakutkan ini, dan kemudian dia tidak peduli lagi. Tepat setelah informasi disebarkan, di ruang di sekitar sumber kehidupan, sebuah telapak tangan muncul dari udara tipis, dan saat berikutnya, juga tiba-tiba menyapu sumber batu kehidupan. Gelombang 8-1 Gelombang Zong Wen Wang O, Hi Gelombang 8, Gelombang M Telapak Tangan Saat Ini adalah telapak tangan Xiaoyan Hitam. Pada saat ini, api putih susu yang sangat panas juga perlahan membungkusnya. Saat berikutnya, telapak tangan itu juga bergerak menuju cakar ganas tempat sumber batu kehidupan berada. Sabu Dalam satu tarikan nafas, telapak tangan yang dipenuhi api putih susu juga langsung menuju ke kehampaan di mana sumber batu kehidupan berada. Bang Bang Bang, begitu pukulan jatuh di udara, nyala api di sekitar telapak api putih susu menghilang seketika, tampaknya dihancurkan oleh kekuatan misterius di ruang yang hancur. Berengsek, sungguh kekuatan yang menakutkan. Saat berikutnya, perasaan menakutkan itu juga diumpankan kembali ke bayi Xiaoyan dari telapak tangannya. Kekuatan itu tampaknya merupakan kekuatan misterius di ruang yang rusak ini, tetapi Xiaoyan tidak tahu kekuatan macam apa itu, tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa kekuatan-kekuatan ini jauh dari dirinya saat ini. Dapat dihadapi, saat api putih susu di telapak tangan menghilang, saat berikutnya, rasa sakit yang menusuk hati muncul di telapak tangan, dan perasaan terkoyak juga terpancar dari lubuk hatiku. Pada saat ini, Xiaoyan putih juga merasakan aura yang sama dari telapak tangan Xiaoyan hitam, jadi pupil matanya menyusut dengan kencang. Saat ini, kamu tidak boleh menyerah. Begitu Bai Xiaoyan menggertakkan giginya, aura pendendam yang sangat besar langsung mengalir ke ruang yang menggeliat. Bai Xiaoyan tahu bahwa kekuatan misterius dari ruang yang rusak ini akan langsung merobek telapak avatar jiwa hitamnya di saat berikutnya, jadi dia tidak ragu untuk menghabiskan banyak energi pertempuran untuk melindungi telapak tangan. Karena Bai Xiaoyan, dengan kekuatan jiwanya yang besar dan kekuatan api putih susu, hampir tidak dapat menahan kekuatan misterius di ruang yang rusak ini. Saat berikutnya, kekuatan itu juga muncul dari ruang yang menggeliat di sekitar Origin of Life, lalu tiba-tiba disuntikkan ke telapak tangan. Dengan suntikan ki pertempuran dalam jumlah besar, telapak tangan yang hampir tidak dapat menopangnya juga mendapatkan kembali tampilan yang berbeda. Kenapa aku tidak bisa mengambilnya? Setelah Bai Xiaoyan menyelesaikan semua ini, dia juga dengan cepat menghitung di dalam hatinya. Baru saja, telapak avatar jiwanya telah dengan jelas menyentuh sumber batu kehidupan, bagaimana mungkin dia tidak bisa mengambilnya. Perasaan semacam itu, seolah menembus masa lalu dari udara tipis. Seharusnya tidak, ini adalah ruang yang sama gelombang bagaimana ini bisa terjadi. Setelah berpikir sejenak, Bai Xiaoyan juga menemukan bahwa ki pertempuran besar di atas telapak tangan melemah dengan cepat. Setelah ki pertempuran menghilang, telapak tangan tidak bisa lepas dari akhir berubah menjadi bubuk. Xiaoyan, The Origin of Lifestone adalah saklar dari seluruh kolam Kaisar Suanling, dan kamu tidak dapat mengambilnya hanya dengan mengandalkanmu. Ganti dengan sesuatu, suara Raja Naga Emas juga bergema di ruang luar ini. Ganti, saat berikutnya, White Xiaoyan juga punya ide, dan tongkat kayu perlahan muncul di tangan Xiaoyan. Tongkat kayu ini adalah sesuatu yang Xiaoyan temukan dengan santai di sisinya. Pergi, dengan jentikan jari, tongkat kayu itu juga terbang ke dalam kehampaan yang menggeliat. Saat berikutnya, dia juga tiba-tiba muncul di ruang menggeliat di sekitar Originium of Life. Foto hitam putih menunjukkan mereka berdua sebagai satu kesatuan. Black Xiaoyan juga langsung mengerti arti dari Xiaoyan, dan kemudian saat berikutnya, telapak tangan juga berbalik dari udara tipis, tongkat kayu, dan tanpa ragu, menuju ke tempat asal batu kehidupan berada. Dia memegang tongkat kayu dengan jarinya dan berjalan menuju asal-usul kehidupan. Bang-bang-bang, kemanapun telapak tangan, itu lewat, batu asal kehidupan dan benda bulat di bawahnya langsung dibawa pergi oleh telapak tangan besar itu. Yang tersisa hanyalah tongkat yang tergantung di tempat di mana asal-usul kehidupan seharusnya ada. Ruang di dalam dan di luar ruang yang rusak menggeliat, dan kembali tenang. Kesuksesan, wanita itu juga sedikit memancarkan kegembiraan yang luar biasa, dan kemudian bertanya. Neneknya, Xiao Yan duduk di pantatnya, lalu terengah-engah, tampaknya juga kaget. Pada saat terakhir tadi, Xiao Yan dengan jelas merasakan bahwa di atas telapak tangan, kekuatan yang tak tertahankan muncul entah dari mana, dan itu akan merobek telapak tangan Xiao Yan yang hitam. Tapi pada saat itulah, saat tongkat itu muncul, dengan tongkat di telapak tangan, dan kemudian tiba-tiba bergerak menuju Origin of Lifestone. Kali ini jauh lebih mudah. Saat telapak tangan menyentuh sumber batu kehidupan, sepertinya berusaha menembusnya. Tetapi pada saat berikutnya, kekuatan lembut terpancar dari telapak tangan, dan kemudian ada sedikit gerakan di sumber batu kehidupan, dan telapak tangan mengambil sumber batu kehidupan, bersama dengan benda bulat misterius itu, dan tongkat kayu itu juga menggantikan posisi sumber kehidupan. Tapi untungnya tanaman mengerikan di tanah juga dihadang oleh tuannya, Raja Naga Emas, ketika mereka hendak menyerang telapak tangannya. Kalau tidak, Xiao Yan tidak akan begitu mulus. Namun, meskipun ini terlihat sangat sederhana, tingkat kerumitan di dalamnya, saya khawatir Xiao Yan memikirkannya sekarang, tetapi dia memiliki energi yang cukup. Lagipula, Xiao Yan hitam juga merupakan tiruan dari kekuatan jiwanya. Jika dia kehilangan telapak tangannya, kekuatan jiwanya juga akan sangat rusak. Jika dia menyerang Xiao Yan pada saat itu, itu mungkin akan menimbulkan banyak masalah. Tapi untungnya itu tidak terjadi. Xiao Yan juga cukup beruntung untuk satu hal, lalu dia juga cukup ahli dalam penggunaan sidik jari di ruang ini. Tidak apa-apa. Raja Naga Emas juga berjalan dengan cepat, lalu mengelilingi Xiao Yan dan berkata dengan puas setelah menemukan bahwa tidak ada yang hilang. Keberanian Xiao Yan ini masih menjadi pikirannya, dan Raja Naga Emas menghargainya. Tindakan kecil Raja Naga Emas ini, tuannya, juga hangat di mata Xiao Yan. Lagipula, sumber kehidupan juga merupakan hal yang sangat penting bagi Raja Naga Emas. Sekarang Raja Naga Emas tidak melihat kehidupan pada pandangan pertama, originium, tapi untuk memeriksa tubuh Xiao Yan apakah ada luka. terima kasih banyak. White Xiao Yan juga berkata perlahan pada Xiao Yan hitam. Jelas, dalam situasi barusan, itu juga kekuatan yang mereka berdua tunjukkan bersama, dan segera dikatakan. Kamu dan aku awalnya satu, jadi mengapa aku harus berterima kasih untuk ini? Xiao Yan hitam juga tersenyum dengan santai, dan saat berikutnya, tanpa menunggu Xiao Yan putih berbicara, dia tiba-tiba berubah menjadi kekuatan dan kembali ke jiwanya, di dalam laut. Untungnya tidak dipermalukan. Saat berikutnya, Xiao Yan juga berkata kepada wanita itu, Akulah yang salah perhitungan sebelumnya. Aku tidak menyangka tempat ini begitu menakutkan. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu mempertaruhkan nyawamu. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan khawatir, saya punya ukuran sendiri. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia juga perlahan mengangkat telapak tangannya. Pada saat ini, sebuah batu yang agak indah juga muncul di telapak tangan Xiao Yan. Seiring dengan penampakan batu tersebut, terdapat benda bulat seperti ember yang menempel di batu tersebut. Inilah asal usul batu kehidupan. Raja Naga Emas juga memalingkan muka, lalu menatap Origin of Lifestone di tangan Xiao Yan, dan bergumam. Jangan lupa berjanji padaku. Kekuatan yang tersisa di pedang abadi juga menyadari situasi di depannya, dan tanpa berbicara, itu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke pedang abadi. Pertarungan tadi menghabiskan banyak kekuatannya, jadi dia tidak melawan Xiao Yan dan yang lainnya. Lagi pula, dia tidak bisa bertarung jika dia ingin, Tuan, apakah Anda benar-benar ingin memberikan sebagian kekuatan pada pedang peri ini? Xiao Yan juga melihat bahwa wanita itu kembali ke pedang peri, dan kemudian berbisik. Itu wajar. Pedang peri itu adalah harta langka. Jika itu bukan produk setengah jadi, aku khawatir itu akan sangat berharga. Raja Naga Emas juga tertawa. Dan jangan khawatir, senjata yang ditempa dengan Origin of Lifestone ini juga akan memiliki beberapa atribut dari Origin of Lifestone ini pada senjatanya. Jadi jika pedang abadi ini ditempa di masa depan, itu akan sangat membantu. Jin Long juga tersenyum pada pedang abadi-abadi setelah dia selesai berbicara. Tuan, apa sebenarnya sumber batu kehidupan ini? Saat berikutnya, Xiao Yan juga bingung. Inilah tepatnya yang ingin ku beritahukan padamu. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, ada banyak perubahan dalam suaranya. Tuan, kamu, Xiao Yan juga menemukan beberapa emosi Raja Naga Emas, dan segera bertanya. Aku baik-baik saja, aku hanya ingat beberapa hal buruk. Tapi aku juga sangat nyaman denganmu. Aku khawatir penglihatan orang tua-tua itu harus dikagumi bahkan olehku. Raja Naga Emas juga memiliki sedikit kabut di pupil matanya. Setelah Xiao Yan merasakannya, dia sangat terkejut di dalam hatinya. Raja Naga Emas ini sangat sombong. Membiarkan Raja Naga Emas yang sombong memperlakukan tuosi seperti ini, itu hanya berarti mereka berdua bisa disebut hidup dan mati. Hei, aku salah. Mari kita bicara tentang bisnis. Raja Naga Emas juga menemukan bahwa dia emosional, dia batuk beberapa kata, dan kemudian berkata, Gelombang 8-1 Gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Sumber batu kehidupan ini adalah batu dengan vitalitas yang sangat besar. Vitalitas semacam ini tampaknya terlalu tipis bagi Anda sekarang, tetapi saya yakin Anda akan mengetahui rahasianya di masa depan. Fungsi terbesar dari sumber batu kehidupan ini adalah kekuatan kehidupan gelombang. Kau tahu, ketika aku dikendalikan dan disegel oleh ras jahat asing itu, aku kehilangan banyak kekuatan asliku, bahkan vitalitasku. Dan sumber batu kehidupan ini juga merupakan suplemen yang bagus. Dengan itu, aku juga bisa kembali ke kondisi puncak kekuatan jiwaku. Suara Raja Naga Emas juga menjadi lebih kuat. Benda ini, ini sangat menakutkan. Anda tidak perlu bertanya kepada Xiaoyan untuk mengetahui bahwa sumber batu kehidupan ini juga merupakan pelengkap yang bagus untuk tuannya, Raja Naga Emas. Setelah tuannya, Raja Naga Emas, telah pulih ke puncak kekuatan jiwanya, seiring berjalannya waktu, setelah dia mendapatkan api suci, dia akan memadatkan tubuhnya untuk itu. Mungkin mulai hari ini, aku harus mundur. Karena aku merasakan aura yang familiar, aku harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, jangan khawatir, murid itu pasti akan memadatkan tubuh untukmu saat kamu keluar dari gerbang. Xiaoyan juga berkata, Aku tidak meragukan bahwa kamu adalah potensi anak ini. Aku hanya berpikir bahwa pada hari-hari ketika kamu tidak ada, kamu juga perlu berlatih keras. Jika kamu malas, aku tidak dapat mengampuni kamu. Raja Naga Emas juga tertawa. Murid menerima perintah. Xiaoyan juga berkata, meskipun tuannya Raja Jinlong mengatakan demikian, tetapi Xiaoyan juga bisa merasakan kekhawatiran dari lubuk hatinya dari senyuman itu. Sama seperti Yao Lao yang peduli padanya di benua Douki saat itu. Long Yi, aku tahu tujuanmu mengikutiku, tapi aku juga bisa memberitahumu dengan jelas. Jika kamu mengikutiku dengan setia dan memerintah Klan Naga di masa depan, kamu pasti akan diuntungkan, dan Xiaoyan juga sampai batas tertentu. My Murid, Anda harus tahu bagaimana melakukannya, kan? Saat berikutnya, Raja Naga Emas juga perlahan berkata kepada Long Yi yang ada di sampingnya. Tuanku, aku tahu apa yang harus dilakukan. Long Yi juga tersenyum, tapi hatinya sudah mekar dengan gembira. Jelas, Long Yi juga cukup senang. Lagi pula, Klan Naga adalah tempat berkumpulnya orang-orang kuat. Setiap naga dari pesawat lain memasuki Klan Naga sebagai kehormatan tertinggi. Long Yi tidak terkecuali, hanya saja kekuatan Long Yi terlalu lemah, dan darah naganya sendiri terlalu lemah. Jadi jika ingin bergabung dengan keluarga naga ini, akan lebih sulit daripada naik ke langit. Tapi mengikuti Xiaoyan, itu berbeda. Bahkan Long Yi sangat senang dengan kekuatan yang ditunjukkan anak ini sekarang. Jika dia mengikuti anak ini, maka Raja Naga Emas akan dibangkitkan di masa depan, dan dia akan bergabung dengan Klan Naga. Mungkin ada beberapa manfaat besar juga. Pada saat itu, Yu Yu Elong Men sudah dekat. Itu sebabnya Long Yi sangat bahagia. Saat aku pergi, ingatlah untuk menjaga dirimu baik-baik. Raja Naga Emas juga berkata perlahan. Ya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu, pupilnya juga menjadi sedikit basah, jelas dia baru saja tiba di dunia yang aneh ini. Jika bukan karena tuannya, Raja Naga Emas, dia mungkin tidak akan tahu di mana dia berada. Meskipun kamu hanya Do Emperor Bintang 4 saat ini, kekuatan kehidupan bukanlah ide yang buruk. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga memancarkan Do Ki Emas, lalu menutup matanya sedikit, menghadap pria di telapak tangannya. Sumber kehidupan hilang. Saat berikutnya, kekuatan hidup yang sangat besar juga dipancarkan dari sumber batu kehidupan, dan kemudian perlahan disuntikkan ke objek melingkar. Berikutnya, setelah melakukan semua ini, Raja Naga Emas juga tertawa. Tuan, ini. Begitu Xiaoyan mengambil alih, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat yang berasal dari benda bulat ini. Benda ini disebut, Seng Su Yun, dan itu adalah benda yang khusus digunakan untuk melestarikan kekuatan obat. Mengenai kekuatan kehidupan, efeknya sangat mengerikan. Bahkan jika itu kamu sekarang, kamu akan memiliki lompatan kualitatif setelah menyerapnya. Lagi pula, ini adalah kekuatan yang hanya bisa diserap oleh pembangkit tenaga listrik dosian level. Kekuatan jiwa, jadi aku yakin kamu bisa menyerapnya. Raja Naga Emas juga berkata. Selain itu, ini adalah area inti dari seluruh kolam Kaisar Suan Ling, dan efek berendam di sini akan lebih baik daripada di luar. Gelombang 8-1 Gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi Gelombang 8, Gelombang M. Dan dengan kekuatan hidup ini, itu juga merupakan hal yang biasa untuk batu loncatan Kaisar Dou Bintang 6. Bahkan Dou di bintang 5 pun bisa disentuh. Raja Naga Emas juga berkata. Xiaoyan sangat gembira saat mendengar ini. Bahkan jika itu adalah kekuatan hidup yang encer di depannya, intensitas energinya bahkan lebih besar daripada yang pernah dilihat Xiaoyan sebelumnya. Dengan kekuatan yang begitu besar, saya khawatir itu juga dapat mempengaruhi tingkat kesempurnaan Dou Emperor Bintang 4. Ya, Xiaoyan mendengar kata-kata itu dan mengatakan hal yang sama. Kalau begitu aku pergi. Raja Naga Emas juga melirik Xiaoyan perlahan, dan kemudian tidak lagi ragu-ragu, dengan bentuk yang agak aneh dari sumber batu kehidupan di tangannya, dan dituangkan langsung ke cincin Kaisar Yan di tangan Xiaoyan di antara mereka, dan miliknya jiwa, juga mengikuti sumber kehidupan ke dalam Emperor Flame Ring secara instan. Saat berikutnya, Xiaoyan juga merasakan bahwa, di cincin api Kaisar miliknya, di ruang gelap, tudung emas besar juga muncul. Jelas, ini adalah tuannya Raja. Jinlong yang melahap sumber batu kehidupan dan memulihkan asalnya, memaksa. Ayo lakukan hal yang benar, lagi pula, banyak waktu yang hilang. Xiaoyan juga berkata perlahan setelah tinggal sebentar. Jangan khawatir, ada aku juga. Iya, Xiaoyan juga menanggapi dengan suara, lalu mengambil, Seng Suyun, di tangannya dan mengamatinya dengan cermat. Awan air ini terlihat seperti bejana dengan ujung berbentuk cincin. Tepinya berbentuk cincin, dan bagian tengahnya tenggelam. Di bejana saat ini, air yang tidak berwarna dan transparan juga berdiri perlahan dan tanpa suara. Meskipun sangat kecil, kekuatan menakutkan yang terkandung di dalamnya terpancar tanpa sedikitpun penyembunyian. Ini benar-benar hal yang bagus. Xiaoyan juga bergumam. Kekuatan hidup yang tampaknya lemah di tangannya, jika Xiaoyan tidak memiliki sebanyak 23 jenis api yang berbeda dan kekuatan jiwa yang besar, dia tidak akan berani menyerapnya dengan gegabuh. Jika tidak, jika Anda tidak dapat menyerap kekuatan sebesar itu, Anda harus meledak dan mati. Untungnya, Xiaoyan memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk menyerap kekuatan ini, dan segera menurunkan kapalnya, lalu perlahan duduk bersilah. Jika dia ingin menyerap kekuatan hidup ini, Xiaoyan juga harus memastikan segalanya, lagi pula, kesempatan seperti ini jarang terjadi. Xiaoyan duduk bersilah, lalu mengeluarkan banyak pil obat tingkat tinggi dan perlahan meletakkannya di depannya. Ruang di sini benar-benar aneh. Tidak dapat memulihkan jejak douqi, dan tubuh kaisar dou tidak dapat digunakan. Xiaoyan juga bergumam, dan saat berikutnya Xiaoyan tidak lagi ragu, dan tiba-tiba meminum pil obat itu perlahan, untuk menelannya. Segera setelah minum obat, kekuatan yang sangat lembut langsung berenang di tubuh Xiaoyan, berkeliaran di antara anggota tubuh Xiaoyan. Pada saat itu, bagian tubuh Xiaoyan di mana kipertempuran abis perlahan-lahan memulihkan kipertempuran, dan kekuatan obat terus berenang. Raja, kakak dan adik yang gemuk dan kurus gagal. Seorang pria berpakaian preman juga mengayunkan kipas bulu di telapak tangannya sedikit. Sampah, keluarga kerajaan Suanling saya telah mengasuh mereka begitu lama, namun saya bahkan tidak bisa menangani masalah sepele ini. Di atas tahta, Raja Suanling juga langsung marah. Mutiara malam yang sangat mahal di telapak tangan juga hancur seketika gelombang dan berubah menjadi bubuk di aula. Raja, tenanglah. Wenzi juga berkata, bagaimana persiapan perang salib melawan keluarga Medusa. Saat berikutnya, Raja Suanling tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya. Legiun pencinta naga telah mengumpulkan lima orang. Lima orang yang tersisa juga sedang dipanggil. Setelah lima orang ini berkumpul, mereka juga dapat berangkat ke perang salib Medusa pada saat itu. Hanya saja, sebelum Wenzi selesai berbicara, nadanya menjadi sangat aneh. Hanya apa, Raja Suanling juga mendengus dingin. Di antara legiun pecinta naga, banyak orang tampaknya sangat tidak puas dengan pemerintahanmu, kata Wenzi perlahan tanpa ragu. Berengsek, setelah sukses ini, aku akan membuat kalian semua rela menundukkan kepala dan melayani sebagai menteri. Setelah Raja Suanling selesai berbicara, matanya menjadi tajam. Ayo, persiapkan pelelangan dulu. Raja Suanling juga mengingat sesuatu, lalu berkata perlahan. Ya, Rajaku. Wenzi juga menjawab dengan lembut, lalu pergi pada saat berikutnya. Pada saat ini, di aula besar, emas dan biru cemerlang, dan hanya Raja Suanling yang tersisa di atas tahta. Dia tidak tahu harus berpikir apa. Di tempat lain, di ruangan yang sangat halus, Penatuazu juga membuka matanya dan bergumam, masih ada 20 hari.